Waktu itu ketika yang masyur, saya yang masyur waktu itu musuleng, ketika menikah dengan Abu Talhah, kemudian mempunyai anak. Ini saudara dirinya, jadi Anas bin Malik. Maka waktu itu anak ini sakit. Kemudian Abu Talhah pun karena ada keperluan melakukan safar. Kemudian ketika dalam safar itu, meninggal anak itu. Dan Abu Talhah beberapa saat kemudian datang. Atau Abu Talhah pergi, kemudian beberapa saat anaknya meninggal. Kemudian ketika datang Abu Talhah ini bertanya. Dan waktu itu disumikan oleh Umusuleng. Dan perempuan ini, misalnya kalau ada bayi meninggalan sedih. Atau anak yang meninggal sedih, tapi boleh bersabar. Kemudian apa? Kemudian ditempatkan di tempat yang lebih bagus. Ini kebetulan persis sebentar, kemudian anak yang sakit tadi tahu beberapa saat meninggal. Dia tidak tahu. Kemudian ketika datang suaminya, Kemudian Umusuleng menjamu. Abu Talhah menjamu. Kemudian, ya disempatkan sampai beliau bersabar, berhias, dan sebagainya. Disempatkan sampai kemudian, ya ini seperti kehidupan suaminya. Mendatang suaminya. Suaminya mendatangi. Dan waktu itu Abu Talhah tidak menyadari bahwa kemudian anaknya itu telah meninggal. Kemudian setelah selesai itu, kemudian baru musuleng. Dengan sabar, mulai melatakan. Bagaimana kalau ada suatu kaum, suatu seseorang atau suatu kaum. Indahu alyatan. Dia mempunyai titipan. Indah rojirin sisi seseorang. Bagaimana pendapatmu? Ada suatu kaum yang dia itu menitipkan barang kepada seseorang. Pak Yuni itu kemudian kaum ini, ya, menginginkan titipan dia. Apakah kemudian orang ini menghalangi titipan yang dia mendapatkan titipan itu? Tentu saja tidak. Pokoknya kita, ya, kita punya tanggal. Tanggal kita datang, menitipkan motor. Ini motor tetap titipkan pada kamu. Aku mau pergi pakai dulu, enggak apa-apa. Kemudian orang ini pergi dan pulang. Kemudian meminta motor lagi. Apa kita melarang? Ya tidak. Itu kan titipan orang itu. Milih orang itu. Yang dimisalkan oleh musuleng dengan kesabaran beliau. Padahal anaknya meninggal. Lalu saja. Bagaimana dia beliau, sebagainya juga. Kemudian rasa tangis. Kemudian beri makan suami dan sebagainya. Kemudian juga beri makan diriak. Kemudian menyebutkan ini. Ketika ditanya seperti itu, Abu Tarraha mengatakan. Ya, ya, tentu saja diberikan. Karena itu titipan, kan? Kemudian, musuleng baru menyebutkan. Sungguhnya anakmu telah meninggal. Dan itu adalah titipan Allah SWT. Marah kemudian Abu Tarraha. Dan menjumpai Nabi Serajah. Nabi Serajah mengatakan. Barak Ong Lohi, Laila Tikumah. Semoga Allah memberkai. Ya, di malam kalian berdua kemarin. Ternyata disebutkan, dari keduanya itu kemudian lahir seorang anak. Ya, seorang anak. Bukan oleh Allah. Dari situ dia mempunyai keturunan yang penghafal. Bukan disebutkan sepuluh orang. Keturunan itu menghafal. Itu bersabar, musuleng ini. Ya, kan? Ternyata dari malam itu digantikan oleh Allah SWT. Anak yang lain. Dan ternyata dari keturunan itu. Mempunyai penghafal-penghafal. Dan menunjukkan kesabaran beliau. Dan masih banyak keutamaan. Terima kasih.